Masyarakat, itu tanpa kita tahu, ternyata ada kandungan. Polres kawasan Bandara Igusti Ngurah Rai, berkolaborasi dengan Bia Cukai Ngurah Rai, berhasil mengamalkan dua orang warga negara asing terkait kasus narkoba. Kedua tersangka ini, sebelumnya sama-sama diamankan saat melewati pemeriksaan X-ray, dalam waktu berbeda. Dua orang tersangka tersebut yakni, warga negara Brazil dan seorang asal Amerika. Kapolres Bandara Ngurah Raya KBP Dayui Karniti, saat memberikan keterangan pers, Jumat, 12 Agustus 2022, di Mapolres Wilayah Bandara, Igusti Ngurah Rai. Untuk kasus pertama dilakukan oleh seorang WN Brazil pada tanggal 28 Juni 2022 pukul 20 Wita, tersangka atas nama Alberto Sampaio Gressler atau ASG, umur 25 tahun yang merupakan seorang mahasiswa di Brazil. Dari tersangka ASG, petugas menemukan empat kemasan plastik klip putih bertuliskan, Super Mao, berisi daun-daun kering mengandung sediaan ganja yang termasuk golongan satu dengan berat bruto 9,1 gram atau 2,8 gram neto. Sementara itu, untuk kasus kedua yang dilakukan oleh warga negara asing, yakni dengan tersangka Jacob Joseph Biedak atau JJB, umur 37 tahun WN Amerika yang merupakan seorang guru. Dari tersangka JJB, petugas mengamankan barang bukti berupa chartrid Gamer XTZ yang berisi cairan kekuningan diduga mengandung sediaan narkotika golongan satu dengan berat keseluruhan 35,0 gram bruto atau 3,81 gram neto. Kasus narkobanya sudah ada empat, tindak pidana umumnya ada dua. Yang empat kasus narkoba itu dua pelimpahan dari beacukai, yang dua lagi murni karena penyelidikan tim kami dari res narkoba, res bandara. Untuk yang kelimpahan beacukai ini, pelakunya dua-duanya memang warga negara asing, yang satunya warga negara Brazil, satu lagi warga negara Amerika.